Dengan bergegas dan mengendap, polisi mendatangi sebuah sekolah di Pariaman. Mereka ingin mencokok pelaku yang diketahui sedang berada di sekolah itu. Nasib baik berpihak pada polisi, pelaku yang diincar tertidur pulas di teras sekolah. Dengan perlahan, seorang polisi membangunkannya, sedangkan polisi lainnya menyiapkan borgo dan langsung membelanggunya. E. Ditangkap karena menghamili anak gadisnya yang masih duduk di bangku SLTA. Perbuatan itu terungkap setelah ibu korban melihat perubahan fisik anaknya, yang ternyata telah hamil 8 bulan. Ketika didesak, korban mengaku ayah kandungnya sendiri yang telah menghamilinya. Tersangka, kini ditahan guna penyelidikan lebih lanjut oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Dari keterangan tersangka kepada polisi, perbuatan tercela itu dilakukan sang ayah sejak setahun lalu sebanyak enam kali di rumahnya. Modusnya diawali dengan minta dipijit, berujung dengan perbuatan di luar batas. Terbongkarnya kasus ini berdasarkan dari ibu korban yang mengetahui bahwa korban telah hamil. Kemudian ibu korban mendesak korban anaknya ini, siapa yang menghamili dan anak ini akhirnya mengakui bahwa dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Korban kini berada di bawah perlindungan polisi dan rumah perlindungan anak Pariaman sambil menunggu kelahiran anaknya. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.